Bang, gimana cara membuka proyek yang kita buat di CapCut PC supaya bisa dibuka di CapCut HP, atau sebaliknya? Gampang banget, begini caranya, simak sampai akhir. Oke, jika kalian sudah membuka aplikasi CapCut PC di laptop atau komputer kalian, nanti akan muncul seperti ini. Pertama-tama, kalian harus masukkan akun kalian, seperti ini ya. Di sini saya sudah memasukkan akun saya, terserah itu akun dari perusahaan atau sharing atau akun apa saja itu. Nanti di sini, kita sebelum memasukkan ke cloud dari akun tersebut, di sini ada namanya space. Nah, untuk space ini, jika belum ada atau kalian ingin menambahkan lain supaya tidak tercampur, bisa kalian tambah create or join. Di sini ya, seperti ini, kita klik create. Nanti bisa kalian tambahkan sendiri dari nama space yang akan kalian masukkan proyek tersebut. Oke, misalkan kita balik lagi ke home ya. Di sini saya mempunyai proyek yang di dalamnya berisikan tentang motion. Oke, di sini ada proyek simple, seperti ini, proyek motion. Kita akan buka di handphone. Kita tutup terlebih dahulu. Oke, di sini kurang lebih ukurannya itu 29 MB selama 5 detik. Kita klik di bagian titik 3 ini, maka kalian akan pilih yang upload. Nah, pada space ini, seperti yang pada di samping ini, kalian bisa pilih di mana akan kalian upload. Saya ingin masukkan ke power editor space. Klik saja seperti ini, kemudian kalian upload. Nah, di sini akan muncul reminder. The project uploaded to the space can be viewed in CapCut versi 8.1. Jika kalian ingin meng-upload dari CapCut PC dengan versi tersebut, maka harus sama di CapCut HP-nya, ataupun di sesama perangkat yang akan dibuka. Karena itu tidak bisa dibuka apabila lebih bawah dari versi yang pertama kali kita upload. Oke, kita got it. Maka di sini sedang meng-upload, tandanya ada seperti ini. Bisa kita cek. Nah, apabila sudah masuk seperti ini, berarti project kita sudah ter-upload. Oke, sekarang kita akan buka di handphone. Oke, setelah kita membuka aplikasi CapCut Mobile, di sini kita pergi ke library. Pada library, tadi kita sudah memasukkannya pada space power editor. Oke, nah di sini kita pilih yang project. Nah, maka di sini sudah muncul dari project yang telah kita upload di CapCut PC. Untuk permukanya, kita klik saja seperti ini dan kita download. Tentunya ini harus menggunakan internet. Oke, langsung saja kita ke bagian edit-nya dan kita klik bagian motion. Maka di sini akan muncul timeline seperti ini. Ini sama seperti yang telah kita buat di CapCut PC ya. Bisa dilihat. Kita akan play. Oke, seperti itu. Gampang banget. Dan bagaimana untuk kebalikannya? Oke, untuk mengupload dari CapCut Mobile yang akan dibuka di CapCut PC, kita akan upload yang project ini. Kita coba buka dahulu. Nah, ini contoh dari project-nya. Kita tutup dan kita akan masukkan ke Cloud. Caranya, klik di bagian titik 3 ini. Kemudian klik upload to space. Nah, langsung saja kita masukkan ke space yang power editor space. Oke, langsung saja kita klik select. Di sini sedang mengupload. Oke, untuk upload project-nya sudah selesai. Kita akan cek apakah sudah terupload. Kita lihat di library dan pada space power editor. Kita lihat project. Nah, di sini sudah muncul. Berarti tandanya sudah terupload. So, kita akan buka di CapCut PC-nya. Kita akan coba buka di bagian power editor space. Nah, di sini sudah muncul dari project yang telah kita upload dari handphone ya. Tandanya di sini ada seperti Cloud. Ini belum kita download. Kita klik saja, maka ini akan kita download. Oke, jika tanda dari awannya sudah hilang, maka ini sudah bisa kita buka. Langsung saja kita klik. Di sini ada muncul project is downloaded to local. Start editing. Kita klik edit. Dan boom. Inilah dari project yang telah kita buat di mobile, bisa kita buat di CapCut PC. So, begitulah dari cara mengupload project dari PC ke mobile ataupun sebaliknya. Share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. So, see you in the next video. Sub indo by broth3rmax